Sebuah drone yang diluncurkan dari Irak menghantam pelabuhan Eilat, Israel pada Rabu 25 September 2024. Hingga sejumlah fasilitas rusak dan dua orang dilaporkan terluka. Rekaman video yang dirilis Militer Israel atau IDF menampilkan ledakan di area pelabuhan. IDF mengklaim satu drone berhasil dicegat, sementara satu lainnya mengenai target. Pesawat tabrawak kedua yang diluncurkan dalam serangan itu dicegat oleh salah satu korvet kelas SA-5 milik Angkatan Laut di atas Laut Merah, kata IDF. Dikutip dari The Times of Israel, Kamis 26 September 2024. Sementara itu perlawanan Islam di Irak mengakui bahwa peluncuran drone tersebut dilakukan kelompoknya. Serangan ini adalah respons atas kekejaman Israel di Palestina dan Lebanon yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Sebagai informasi, Ilat adalah kota pelabuhan di Laut Merah. Kota ini dulunya bernama UMM al-Rasras yang menurut Irak masih menjadi milik Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aşkara Aşkara